Intro Halo teman-teman Stroopers, kembali lagi di Stroopers Test edisi ke-10 Nah edisi ke-10 ini adalah edisi yang spesial Kenapa? Karena kita akan memperingatkan hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 2018 Nah kebetulan untuk edisi kali ini kita mengundang teman-teman dari SMA 4 Tanggerang Selatan Teman-teman SMA 4 Tanggerang Selatan ini punya acara ya Namanya mereka sekarang lagi persiapkan Nama acaranya apa? Neftar Face 2018 Neftar Face, oke Neftar Face Nah sebelum kita lanjut berbicara mengenai acaranya Perkenalan dulu dong? Udah disini? Ya, jadi nama saya Zilan dari SMA 4 Udah sih itu aja ya Nama gue Nisa bisa dipanggil Caca dari SMA 4 Tanggerang Selatan atau bisa disebut VCR VCR Apa sih VCR? Apa VCR? VCR itu kepanjangnya dari Pondok Ciputat Lanji Nah terakhir nih siapa namanya? Oke, nama saya Lutfi Cuma kalau di SMP itu saya dipanggil Luto Saya juga nggak tahu tuh kenapa dipanggil Luto Mungkin waktu itu tuh saya jatuh Oh jadi Nah itu Oke, 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 oke Wah kayaknya sejarahnya panjang ya Iya, panjang sekali Oke Ya, jadi teman-teman hari ini kita akan berbicara ya Mengenai Sumpah Pemuda Maknanya dan sebagainya ya Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai Sumpah Pemuda Kita akan saksikan cuplikan berikut ini Yuk kita lihat bareng-bareng sama teman-teman Sumpah Pemuda Kok Pemuda? Iya Aduh Aduh Sumpah Pemuda Kami Putra Pemuda dan Pemuda Indonesia Pemuda dan Pemuda Teknis Pemuda 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 Indonesia Pemuda dan Pemuda Indonesia Kami Putra Pemuda Indonesia Bersumpah dan Rasa Sumpah Oke, ya tadi kita udah lihat ya Ciprikan dari teman-teman yang lain ya Mengenai Sumpah Pemuda Nah, sebelum kita masuk mengenai makna Sumpah Pemuda dan Pembahasan Sedikit cerita itu mengenai persiapan eventnya sendiri Ya, kira-kira dari 4 Tanggerang Selatan ini Mengadain event apa sih nantinya? Jadi kita mengadakan kegiatan ini lebih ke olahraganya Nah, olahraga itu kita makanya untuk memacu semangat mereka untuk berkompetisi dengan sportivitas yang tinggi gitu kan Kita adakan pertandingan food shop Oke, berarti berbagai macam olahraga ya Tapi selain olahraga ada lagi nggak yang lain? Ada sih Seni sih Oke, berarti seni Rentah seni ya seperti itu ya Oke, berarti ini perpaduan antara olahraga dan seni juga ya Untuk pengembangan tadi, kompetensi dan sebagainya Oke, kalau boleh tahu nama acaranya apa? Nama acara kita Neftar Fest 2018 Nah, apa tuh artinya atau makna dibalik itu? Ada yang bisa jelasin? Nah, jadi itu bakal dijelasin sama akal itu Oke, jadi Neftars itu ngambil nama dari nama sekolah itu sendiri Oke, jadi Neftars, Negeri 4 Tangerang Selatan Oke, Neftars, Neftars ya Negeri 4 Tangerang Selatan Betul, untuk festival itu festival Jadi kita adakan festival perlombaan itu kita ringkas dalam bentuk festival Dan 2018 menunjukkan bahwa itu diadakan di tahun 2018 Oke, good ya Oke, jadi sebuah festival tadi ya Kalau misalnya dirangkung seni dan olahraga juga ya Yang diselenggarakan Wah, pasti seru ya nanti ya Mungkin setelah itu juga nanti kita akan Mau tau ya update-update nya gimana ya Kedepannya ya Oke Oke Ya, kalau misalnya ngomongin tentang Hari Sumpah Pemuda Ya kan Tadi kan kita udah lihat tuh teman-teman gimana sih Mereka mengingat lagi tentang teks asli Sumpah Pemuda dan sebagainya Nah, dari teman-teman SMA 4 Tangerang Selatan sendiri nih Aku mau nanya nih ya Jujur-jujuran Apal gak nih Apal gak nih tentang teks Sumpah Pemuda Oke Boleh Oke Oke apa apa Zila gak maaf Oke apa, coba Coba ya Kita tes ya sekalian Ayo Ayo kita tes ya Jadi Yang pertama Kami Pemuda Kami putra Kami putra Kami putra Kami putra Kami putra Kami putra Ya udah Ya udah Nanti kalau misalnya itu kita dibaca lagi ya Teksternya Tidak apa-apa Yang penting terus mau belajar dari kesalahan Oke Oke Balik lagi Kita akan berbicara tentang Hari Sumpah Pemuda Temanya sebenarnya saat ini Anak muda jaman old Versus anak muda jaman old Ya kan Mantap Nah Kalau misalnya menurut teman-teman nih ya Kira-kira perbedaannya apa sih Ketika misalnya Teman-teman nih ya Kalian melihat Oh waktu jaman dulu nih Pemuda-pemuda jaman dulu itu berjuangnya kayak gimana Gitu Nah kalau misalnya dibandingin dengan Anak-anak jaman nol sekarang nih Yang kayaknya Teknologinya banget Atau modern banget Gimana sih kalian melihat perbedaannya Antara old versus no Jauh Jauh banget Kenapa Mungkin kalau misalnya menurut gue pribadi tuh Kalau misalnya dulu kan lebih kayak Karena belum merdeka ya Jadi belum merdeka Belum merdeka Jadinya Belajar tuh bener-bener giat Oke Juga dulu kan teknologi belum secanggih sekarang Jadinya mau gak mau Harus bener-bener belajar supaya bisa Apa ya Supaya Bisa kuliah tinggi Juga bisa Bisa Pemberdekakan bangsa Indonesia Jadi perjuangannya bener-bener ada Kalau sekarang kan Keliatan banget kayak Oh ada teknologi gampang Jadi kayak lebih gampang sesuatu hal gitu Oke Kalau gue bilang Sebenernya ada setuju ya Tapi Menurut gue sekarang Ada perjuangannya cuma beda konteks Oke Beda konteks Tadi yang dijelasin sama Kak Caca Dia Satu Udah belajarnya giat banget Karena disitu perjuangan tinggi Terus banyak perjuangan fisik Sekarang mungkin berjuang Tapi Dengan cara yang berbeda Contoh Karena sekarang udah banyak Perkembangan globalisasi Dia Nguatin di bidang Olahraga Oke Terus ada juga yang Sekarang nih Lagi Angat-angat banget nih Ada Ya Pemerintah mulai ngehargain Prestasi di bidang game Oke Jadi kalau mainnya Maaf-aaf ya Selama berprestasi ya Ya Kayak gitu Oke Berarti ya Mungkin ya Kalau misalnya kita tangkep disini Konteksnya beda ya Berjuangnya Mungkin ya kalau misalnya dilihat Karena kemajuan teknologi Akhirnya mempermudah Bener ya Setuju ya Mempermudah apapun gitu Tapi Tetap semangat itu harus tetap Kita jaga gitu Semangat perjuangan ini sendiri Kira-kira nih Buat anak-anak Sekarang ya Zaman now sekarang Atau misalnya ya Teman-teman kalian Generasi kalian sendiri itu Apa sih yang harus dikuasai Oleh anak muda zaman sekarang gitu Kalau Menurut gua sih ya Harus melek IPTEC ya Oke IPTEC apa sih IPTEC? Ilmu pengetahuan dan teknologi Ilmu pengetahuan dan teknologi Itu bahasa zaman lalu banget Kayaknya IPTEC Intinya IT-nya harus diperkuat ya Oke Gimana anak muda zaman sekarang Berjuang Tidak hanya lewat fisik gitu kan Lewat teknologi juga Banyak penjajahan yang dilakukan Sama negara-negara barat gitu Jadi Harus bisa memilih Mana yang baik Mana yang buruk Untuk kita maju ke depan Oke harus menaik teknologi ya Iya Oke Dari Caca Kalau menurut gua itu Harus pinter Dalam berbahasa sih Oke Karena kalau misalnya Kan bahasa internasional itu bahasa Inggris kan Iya Jadi ketika udah bisa bahasa Inggris Pasti lu bisa komunikasi sama banyak orang Itu juga kayak Nambah wawasan lu lu luas banget Oke berarti Dalam mempersiapkan globalisasi ini Berarti tidak penting ya Iya harus pinter bahasa Bisa berapa bahasa? Eh Gua Tiga Oh tiga Apanya? Buat Indonesia Bahasa Mandarin Oke Karena kan lu gua SMP Sekolah Cina juga ya Oke Oke Berarti sama Inggris Sama Inggris Oke Mandarin, Inggris, Indonesia Wah gila mantap ya Anak-anak gimana sekarang Nah terakhir Lalu gua Lebih Cenderung setuju ke Melek Itek ya Karena Satu Udah Udah bener-bener gampang banget Akses internet dari mana-mana Jadi Harus Kita harus pintar-pintar Dan bisa ngegunain itu Karena itu udah kesempatan buat kita Ningkati wawasan lu lu Oke Berarti manfaatkan peluang Iya Oke Oke thank you banget nih buat teman-teman SMA 4 Tangerang Selatan ya Jadi kita udah sedikit cerita mengenai Bagaimana makna Sumpah Muda Ya kan Bagaimana anak muda zaman sekarang harus bertindak dan sebagainya Nah Sekarang kita mau Ke sesi yang seru-seruan nih Di sini kita ada quiz ya Akan ada quiz ya kan Yang akan Dipandu oleh gua juga Dan juga dengan tiga teman ini Mengenai Teka Teki Silang Ya oke teman-teman Struper Stage Kita sekarang Berada di sesi quiznya ya Nama quiznya adalah TTS Teka Teki Sumpah Lu Pemuda Jadi caranya simpel Nanti kalian tinggal menjawab setiap gambar Yang akan disertakan Kalian bisa lihat Dan Di situ ada clue nya untuk setiap nomor Jadi kalian lihat gambarnya Nanti tebak di Bagian kotak TTS nya Oke kita mulai sekarang Semua ready? Ya Jadi Oke Untuk pertanyaan nomor satu gambarnya adalah ini Aduh Ayo siapa yang bisa tebak? 12 detik dari sekarang Lutfi Oke Lutfi apa? Menjunjung Menjunjung Coba kita cek Ya benar Menjunjung Oke Sekarang adalah yang kedua ya Yang kedua gambarnya seperti ini Caca Oke Caca apa jawabannya? Tumpah darah Tumpah darah Benar? Oke Benar Benar Tapi kalau ini Lutfi satu Caca satu Ya tinggal Zildan ya Oke Sekarang yang ketiga Ketiga ini Gambarnya seperti ini Oke ada yang bisa jawab? Zildan Oke Sumpah Oke Apa sumpah? Benar? Oke Benar Jawabannya Tumpah 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 Sekarang pertanyaan Nomor 4 Nomor 4 Gambarnya adalah Ini Caca Oke Caca Bahasa Bahasa Masalah Betul Thank you Tumpah Tumpah Jangan Tumpah Terima Tumpah Tumpah Lutfi Silah Tumpah Tumpah Tanah Air Tanah Air Tumpah Benar Tahu 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 Kenapa Siap Siap Beritah Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Gambarnya adalah ini Caca! Bener gak sih bangsa? Bangsa, kita cek coba Nyaca! Gua mah nyanteng gua bawa ya Ini lama Oke, seru banget ya Kita udah liat quiznya yang dijalanin sama anak-anak Pemenangnya adalah Caca Pemenangnya adalah Caca Gimana? Seru gak nih? Seru ya Teman-teman, thank you banget Udah meluangkan waktunya Tadi udah mengisi sesi Sesi ke-10 ini Mungkin juga habis ini Nanti kita akan Lanjut ke sesi berikutnya Dan gua berharap juga dari teman-teman sendiri ini Untuk persiapan-persiapan menjelang event ini Makin lancar ya semuanya Semoga sukses juga Amin Oke, dari kita begitu aja cukup Nah, teman-teman sendiri ada gak yang mengucapkan Sedikit salam Buat struktur stage yang lain Ada-ada Oke, mau siapa dulu nih? Siapa dulu? Pantun ya Oke, gimana pantun ini? Kayaknya seru nih Beli kerupuk ke Jepang Jauh banget Jauh banget Ya udah Udah sih Ya Hah? Ya udah Lupa 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 Lagi-lagi Caca Gua mau kasih buat Mbak Bapak yang di rumah yang nonton Tapi Sukses Salam 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 Doain aja Sukses Amin Nih, nggak satu RT Ada salam Salam RT8, RW10, Wispaus Pondok Cabe Aduh Pondok cabe Oke Dari gua Udah cukup malu Thank you guys Bye Bye Oke, teman-teman tadi kan udah menyaksikan ya Keseruan dari anak-anak SMA 4 Tenggerang Selatan Ketika kita berbincang Kemudian juga itu quiz mengenai sumpah kemuda Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari perbincangan tadi? Ya, bisa kita lihat bahwa pertama Sebagai anak muda Kita itu harus melek teknologi ya Jadi, kita harus bisa manfaatkan teknologi untuk kepentingan yang baik Kemudian yang kedua Apa sih? Kita juga harus bisa menguasai berbagai bahasa Karena untuk sebagai persiapan menghadapi globalisasi Dan yang ketiga Kita juga harus bisa memilih-milih informasi yang tepat ya Ketika mendapatkan informasi Serta Untuk berjuang Kita nggak harus berhubungan dengan urusan perjuangan fisik Tapi juga saat ini Kita berjuang Menggunakan Akal pikiran kita Untuk bisa membangun bangsa Indonesia agar lebih baik lagi Oke Ya, untuk sesi berikutnya Struper Stage ke-11 akan dipandu oleh K. Ica Ya Nah, siapa nanti untuk bintang tamunya sendiri? Bintang tamunya sendiri tetap dari SMA 4 Tanggerang Selatan Tapi nanti kita akan berbicara mengenai update eventnya sendiri seperti apa Thank you teman-teman Struper Stage Untuk segala macam masukan, kritik, dan saran Kalian bisa masukkan ke email ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Struper Stage Channel Dan juga follow Instagram kita di At Struro Consulting Thank you 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 You